Coba kita tanya pada... Yang paling seru banget gitu Yang paling seru banget gitu Pada sepuh... Wah... Pupu.. Siap, senior Ya, Ci Jangan bagi cerita, Ci Aku, kalau yang banyak banget sih yang paling aku inget Cuma... Lepas ada juga yang ada IKB luat diet, waktu itu lagi di sini Jadi IKB juga ada... Iya sih? Bentar придумar Ada juga apa ya? Yup, itu adalah cuplikan MC saat merayakan hari jadi teater JKT48 yang ke-11 tahun Adegan yang membuat saya teringat kembali betapa meriahnya konser EKB48 pada tanggal 20 Februari tahun 2015 Dengan judul bergandingan tangan dengan kakak Yang memuaskan ribuan penonton di Main Hall, kota Kaseblankah, Jakarta Hai, selamat datang di channel saya Bacain berita seperintilan Konser ini berlangsung selama 2,5 jam Dan sebanyak 67 member JKT48 dan 15 member EKB48 Kecuali Inegi Shiminami batal untuk datang karena mengalami cedera ringan di tangkuk kakinya Jadi harusnya member EKB itu yang datang 16 member Mereka juga main game di sesi MC dengan hukuman makan roti isi sambal kalau EKB yang kalah Kalau JKT48 yang salah ya mereka makan roti isi wasabi Bagian ini tuh lucu banget sumpah Dan selanjutnya satu persatu member EKB dan JKT mengucapkan kata-kata manis ke penonton Biasalah kayak di teater-teater gitu Kayak contohnya Sayaya Saya Kawamoto Dia pakai bahasa Indonesia Aku suka kamu Wah itu penonton ramainya bukan main Langsung loncat-loncat ke girangan Udah kayak dapet lotre Ya semua bener teriak lah Sayaya, Sayaya gitu Girang dah pokoknya Nah untungnya tuh waktu itu masih ada Haruka, Ayana, sama Renan Nozawa Jadi ya komunikasi grup tuh berlangsung dalam bahasa Jepang Indonesia lancar jaya Kalau sekarang siapa ya member yang jago bahasa Jepang? Katanya sih Cepio bisa Ah cuma isu doang Ya walaupun punya kakek orang Jepang Gue mah gak percaya Grupinya kemarin lagi di Jepang Ngomongnya pakai bahasa Inggris Ya tapi itulah sekilas kenangan saat EKB48 datang di Indonesia Kayaknya kalau gak salah Bergandingan dengan kakak itu adalah terakhir kalinya EKB48 datang ke Indonesia Nengokin JKT Karena selanjutnya JKT48 lah yang sering ke Jepang Ikut konser-konser megah Bareng kakak-kakaknya Masa-masa itu juga adalah Masa beberapa member SKE48 juga suka mampir loh Nengokin JKT48 Ya meskipun baru-baru ini NNB48 juga mampir sih Itu pun juga karena ada acara Japan Festival kan di Indonesia Oh iya Kadang-kadang saya tuh cuma mikir ya Kenapa ya EKB48 sudah gak lagi mampir ke JKT? Apa mungkin karena BNK48 ya? Eh ini sih disclaimer dulu aja ya Koreksi deh kalau salah Soalnya ini juga opini pribadi sih Jadi kenapa EKB48 udah gak mampir lagi di Mari itu? Kayaknya nih Kayaknya loh ya Sejak BNK48 bikin agenda EKB48 Circle Jam Jadi JKT48 itu udah seperti kayak enak tiri Eh seharusnya JOT juga bikin lah SKE48 Circle Jam Bukankah memang pada akhirnya SK48 adalah circle-nya JKT48? Bahkan waktu member ke Jepang aja yang kemarin-kemarin itu Saat mereka menghadiri acara Idol Festival Tampaknya gerombolan JKT48 setelah acara di Tokyo Kesokan harinya langsung capcus loh kena goyang Saya yakin gerombolan JKT pasti mampir ke kantor SKE Cuman gak dipublish aja sih Ngomong-ngomong soal pertunjukan hari jadi yang ke-11 tahun Teater JKT48 Keren, sayang Pengumumannya B aja Gada kejutan Terutama soal kapan setlist original siap Sonichi Terutama soal kapan setlist original siap Sonichi Terutama soal kapanime Terutama soal kapani Terutama soal kapani